Komedian Sule secara resmi digugat cerai oleh Natalie Holzer di pengadilan agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tengah panasnya kabar perceraian tersebut, Sule tidak memberikan pernyataan apapun. Ia justru sibuk meripos unggahan yang menampilkan kelima anak-anaknya. Hal itu terlihat dalam unggahan Sule di Instagram pribadinya pada Kamis 7 Juli 2022. Ia tampak meripos unggahan fans club anak-anaknya melalui Instastory-nya. Tampak dalam unggahan tersebut tumbuh kembang dan perubahan fisik kelima anaknya. Tak hanya itu, Sule juga terlihat mengunggah promosi acara barunya sebagai komedian. Namun ada satu foto yang memang sengaja dipos oleh Sule, yakni foto anak kelimanya dengan Natalie Azam Adrian Syah Sutisna. Dalam unggahan itu terlihat Azam sedang duduk menggunakan karsit. Terlihat ia yang memakai pakaian berwarna abu-abu tengah sibuk mengunyah makanan bayi. Baby Azam terlihat gemas dengan ekspresinya yang melihat lalu-lalang kendaraan di balik jendela mobil. Hingga kabar gugatan cerai ini mencoat, Sule belum memberikan respons apapun. Diketahui, Natalie Holster resmi mengajukan gugatan cerai kepada Sule pada Minggu 3 Juli 2022 secara e-court. Pihak pengadilan agama Cikarang baru menerima berkas pengajuan cerai pada 5 Juli 2022. Sidang perdana perceraian keduanya dengan agenda mediasi akan digelar pada 20 Juli mendatang. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!